Sampai jumpa di video selanjutnya Di DPR, saya ingin melaporkan seseorang, petinggi demokrat, terkait apa yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus, bahwasannya saya ada di dalam ruangan itu. Saya ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anis AHY akan direklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan gak ada, tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anis AHY akan direklarasikan awal September. Jadi gak ada, selama 2 jam saya di dalam ruangan itu adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai Capres 2009 ya. 2004 itu adalah dia cerita. Beliau cerita terkait apa yang pernah terjadi sama dirinya. Jadi kenapa saya akhirnya memiliki secara pribadi mau melaporkan. Tapi tadi saya di jalan menelpon ketua umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Jadi saya ini sebenarnya sudah siap, sudah melaporkan. Tapi tadi perintah ketua umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Kebetulan tadi Pak Anis juga mewansap saya untuk meminta juga yang sama. Pak Anis pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan, dalam strategi pemenangan Capres 2024. Jadi dalam hal ini juga saya menjelaskan kepada teman-teman, mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan Pak SBY yang tadi saya sebutkan tidak benar. Itu bohong. Tapi juga dalam perspektif politik, harusnya seorang mantan presiden menyampaikan secara utuh apa yang terjadi sebenarnya pada tanggal 25 Agustus. Itulah pokok masalah yang kenapa saya harus hadir di sini. Jadi itu saja. Cuma karena perintah ketua umum, Pak Surya, mengatakan tidak boleh, maka saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Demikian. Terima kasih telah menonton.